Kembali lagi di Juwab Juwab Juwan Allocation di Ajang Alobeng Festival 2022, tepuk tangan ya boleh Sobat Juwan yang ada di sini maupun yang juga nonton langsung di CNBC Indonesia TV ya. Tema kita muda invest saham atau muda main saham, tua kaya raya, itu tema kita. Harusnya di belakangnya kita main bisa nggak ya, tua kaya raya dengan... Makanya pake tanda tanya tuh. Iya bener, tua kaya raya. Gitu bener nadanya ya, tua kaya raya. Nah ada Instagram story, boleh dikeluarin ini ya, salah satu hal yang tersulit dalam mengelola investasi. Ternyata ini nih ya, yang paling besar adalah lambat mengambil keputusan cut loss, kemudian atur jangka waktu investasi. FOMO juga ada, ternyata 27% dibawahnya dalam profit taking yang tertunda. Yang sering dialamin Yuda yang mana? Empat-empatnya lah. Kalau cuma satu dua berarti tiga keputusannya bener dong. Iya, iya, iya. Gue ban-bannya, gue FOMO juga. Ada tuh kan profit taking yang tertunda, ada saham yang emang udah untung 30%-an sampai akhirnya, ah diemin lah, karena pengen dapet lebih. Sekarang malah jadi minus 20%. Greedy-greedy. Iya, maksudnya ternyata emang nggak boleh kayak gitu. Tahu apan kita harus ngerasa cukup gitu. Biar kalau kayak tadi greedy gitu kan pasti emang kita jadinya seraka pengen dapet lebih, yang ada malah itu bikin portfolio kita jadinya kurang baik gitu. Oke. Nanti kita perdalam lagi nih ya sama Yuda sama Abraham di sini. Mas Argun dulu deh kan, karena ada data dan fakta juga. Kalau ngelihat ceritanya Yuda gimana nih Mas Argun? Yuda ini kalau tipe pemikir itu udah filosof tingkat tinggi. Oh yes. Kalau dia seorang agamawan itu udah sufi kalau di Islam gitu. Waduh. Indikatornya apa? Dia bisa menertawakan ke apa ya. Kegagalan ya. Kegagalan, kesialan yang dia alami. Dan itu akhirnya menjadi hikmah tersendiri kan. Dan sekarang ngajarin orang. Nah itu. Iya bener-bener. Nah itu Yuda. Apakah sobat cuan di sini akan bisa harus melalui proses seperti Yuda? Atau bisa mengambil proses yang lain yang lebih menguntungkan? Nah itu pilihannya ada di tangan sobat cuan sendiri. Tapi yang pasti, yang namanya investasi itu bisa membantu kita menghadapi hidup. Kalau soal kaya raya, ntar dulu gitu ya. Itu pertanyaan filosofis lainnya lah. Kaya itu definisinya apa? Apakah punya mobil, punya rumah? Ya kan itu relatif sekali. Nah kalau sejata saya ini kan saya disuruh ngasih data gitu ya. Tentang investasi di Indonesia itu apa aja. Dan apa sih sebenarnya investasi? Makanya saya bikin paparan judulnya Redefining the Field of Investment. Jadi kita mere-definisi. Buah investasi itu apa sih gitu. Jadi prinsip investasi kawan-kawan itu menurut saya hanya ada dua. Yaitu biar bisa survive. Biar gak harus melalui jalan terjal mendaki yang diadapi Yuda. Adalah memahami diri anda sendiri. Kemudian memahami apa yang anda hadapi dalam dunia investasi itu. Nah kalau itu udah dijalankan insya Allah ya lancar gitu ya. Oke saya akan awali dulu dari problem di dunia modern untuk menjadi kaya raya. Ada tembok besar nih yang tinggi tebel bikin kita kalau mau kaya raya itu susah. Ah temboknya apa? Pertama problem keuangan itu terus meningkat gitu ya. Jadi kita semua pasti pengen hidupnya tenang, sudah kecukupan ya kan kaya ya kalau bisa. Tapi problemnya adalah konsumsi masyarakat itu tidak terbatas, tidak terbatas. Jadi ada ephemisme atau bisa dibilang sarkasme istilahnya ya. Ini saya mengutip dari George Orwell. Dia tuh lagi ngomongin soal perang dan dalam perang dia bilang ya musuh kita sebaik apapun ya lebih banyak mati gitu. Nah saya membayangkan kalau saya jadi booming, manusia itu yang paling baik apa? Ya paling baik ya mati aja jadi pupuk kan gitu. Karena kalau kita hidup kita konsumsi makan ya kan. Konsumsi buah-buahan, konsumsi binatang yang lain, konsumsi ruang ya kan. Kita bikin rumah dan sebagainya. Nah ini tidak terbatas nih konsumsi kita. Jadi kalau saya misalnya udah punya duit, saya beli mobil, saya beli rumah. Pasti saya akan beli yang lain-lain terus. Nah ini problem kita nih manusia modern. Kita pengen konsumsi terus dan ini sebenarnya yang juga membentuk ekonomi. Karena 50% ekonomi kita itu berasal dari aktivitas konsumsi masyarakat. Kalau di Amerika lebih parah, 60% ekonomi itu dibentuk oleh aktivitas konsumsi kita. Kita beli apapun lewat kartu kredit, itu yang bikin ekonomi bergerak gitu. Nah jadi konsumsi kita sangat tinggi. Kemudian kedua Pak, inflasi. Inflasi yang meningkat. Nah kalau saya mengutip Milton Friedman, dia ini seorang profesor ekonomi di Amerika Serikat. Dia bilang inflasi itu jahat. Karena dia itu menjadi pajak yang tidak harus lewat DPR ininya. Apa keputusannya juga harus diketok palu oleh para pemimpin kita. Jadi ibaratnya kalau inflasi sekarang adalah 10% misalnya. Sekarang sih 5%-an ya rata-rata dalam 5 tahun terakhir. Tapi seandainya 10%, maka 10% itu artinya apa? Artinya gaji yang anda dapatkan itu kepangkas nilainya 10% gitu. Jadi ini memangkas daya beli kita. Karena apa? Harga-harga barang naiknya rata-rata 10% itu tadi. Harga barang pokok terutama. Nah ini problem kedua yang kita hadapi, yang bikin kita susah kaya. Ya gimana mau kaya? Inflasinya naik terus gitu. Daya beli kita tergerus terus. Tabungan kita tergerus terus. Kemudian yang ketiga Pak, kompetisi yang semakin ketat. Kompetisi dalam apa? Jadi kalau saya mengutip Warren Buffet. Ini seorang investor kenamaan di Amerika Serikat juga. Dia bilang kalau anda pengen kaya, maka anda harus punya alat untuk bikin kekayaan itu. Investasi. Otherwise atau dengan kata kalau gak mau seperti itu, maka konsekuensinya anda harus bekerja keras sampai mati. Gitu. Jadi kalau kita jalan untuk mendapatkan uang untuk mencari kekayaan, itu kan ada dua sebenarnya yang secara umum. Bekerja. Kalau gak kerja ya gak ada duit kan. Kecuali jadi anaknya Raffi Ahmad gitu ya. Lahir-lahir udah kaya gitu. Itu pertama, bekerja. Kedua, kalau bekerja masih belum cukup, maka anda bisa menjadi pengusaha. Berbisnis. Bisnis apalah, kue atau apapun. Itu akan menciptakan tambahan income buat anda. Nah ada jalan ketiga, yaitu investasi. Nah nanti investasi seperti apa, nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Nah ketika problemnya meningkat, solusinya sayangnya menipis. Solusi untuk kita bisa menjadi kaya. Pertama itu tadi, kalau bicara soal sumber pendapatan, itu semakin berkurang. Sekarang ini jumlah perusahaan di Indonesia, itu meskipun terus tumbuh, tetapi juga tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Sobat Cua ini kan ntar lagi, kalau misalnya ada yang mahasiswa lulus ya kan. Lulus nyari kerja. Nah belum tentu perusahaan juga nambahnya, sama dengan jumlah penambahan teman-teman yang masuk ke dunia kerja baru ini. Gitu. Saat ini di Indonesia ada berapa perusahaan sih, kalau menurut catatan saya itu ada 26,7 juta perusahaan. Gede ya. Tapi problemnya adalah, mayoritas adalah UMKM. 26,3 jutanya itu UMKM. Rata-rata UMKM dia menyerap tenaga kerja hanya tiga orang. Gitu. Nah sisanya yang 400 ribu, itu perusahaan gede, ya Telkom, Astra dan kawan-kawan. Tetapi persaingannya ketat, karena ada 140 juta angkatan kerja di Indonesia. Orang yang butuh kerja. Orang yang ingin meraih posisi yang lebih baik dalam profesi atau pekerjaan mereka. Kompetisinya ketat. Kemudian kedua, kalau mau menyelesaikan solusi, itu tadi problem finansial kita adalah limited resource. Jadi sumber dayanya juga terbatas. Sekarang kalau kita mau bikin usaha, persaingannya udah ketat. Gitu. Jadi kalau anda mau bekerja ya sudah ya, dapat sekarang ya Alhamdulillah dijalanin. Kalau anda mau bikin lapangan usaha, persaingannya ketat. Mau bikin kue udah ada. Mau stand up comedy udah ada Mas Yudha. Udah kalah kemana-mana kan gitu. Lu mau presenter ada Mbak Maria kan gitu. Artinya banyak pesaing-pesaingnya. Terakhir yang ketiga ini, investasi. Saya bilang tadi jalan ketiga gitu. Makanya kalau teman-teman pingin kaya raya, hanya bisa bekerja saja, itu kurang cukup. Sebaiknya kalau nggak bisa buka lapangan usaha, nggak bisa berbisnis, ya berinvestasi. Gitu. Nah problemnya sekarang, saya pikir disini milenial semua lah ya. Iya kan milenial semuanya? Iya. Pasti muda. Iya. Ada emang yang gak? Yudha bukan milenial kan? Millenial, milenial. Saya masih 18 tahun. Terima kasih. Oke. Problem milenial adalah, 51% pendapatan yang didapatkan, itu rata-rata, ini survei ya. Survei Indonesia Millenial Report 2019, habis untuk kebutuhan keluarga. Bukan keluarga yang sudah menikah ya, tapi ayah, ibu, adek, kakak, membiayai bantu kuliah mereka misalnya. Nah, separuh pendapatan kita, itu habis buat kebutuhan keluarga. Yang investasi berapa? Hanya 2%. Nah ini harus diubah ini. Tetapi ini adalah problem milenial di Indonesia. Istilahnya apa? Sandwich generation. Oke, berarti yang 51% itu sandwich generation ya mas? Iya. Kamu bagian itu? Gue itungannya bukan cuma sandwich, gue tuh big mac generation. Karena dia, selain orang tua dan adik, ada sudaranya orang tua. Begitu? Iya serius. Terus, jadi lapisnya layer-layernya udah lebih banyak lagi. Kalau diceritanya sedih sih mbak, tapi lanjut lagi. Lanjut dulu, lanjut dulu mas Hargon. Lanjut dulu. Iya. Karena sekarang ini, bayangkan lah, bayangkan misalnya rata-rata, pekerja kita benchmark pendapatan, atau gajinya 5 juta per bulan. 5 juta per bulan, bayangkan kita mulai kerja umur 25 lah, gajinya udah 5 juta. Nah kita kemudian rata-rata usia kerja kita terolah 25 tahun, menjadi 50 tahun kan usaha pensiun rata-rata ya. Nah 25 tahun kali 5 juta per bulan, itu setara dengan kalau dikumpulin, itu duit 1,5 miliar doang. Nah itu separohnya udah habis buat kebutuhan keluarga, belum yang lain-lain. Nah 2 persen investasi berapa? Hanya 30 juta dalam waktu 25 tahun itu. Kan sedih. Nah ini makanya harus diubah. Ini harus diubah ini. Cara alokasi anda, belanja anda harus diubah dulu. Karena investasi itu hanya bisa dijalankan dengan uang dingin masih ya. Iya betul sekali. Nah uang dingin berarti uang yang di luar ini. Gitu. Jadi jangan pakai uang pinjeman, apalagi uang yang ada untuk nyicil mobil dan lain-lain jangan. Uang dingin. Nah itu sisihkan dulu uang dingin. Kalau bisa lebih dari 2 persen semakin bagus. Karena ya kalau 2 persen aja 30 juta, ya apalagi kalau cuma 1 persen gitu ya. Cuma 15 juta dalam waktu 25 tahun. Harus disisihkan lebih besar. Kurangi, ya mohon maaf. Harus dikurangi gaya-gaya flexingnya. Belanja-belanja yang tidak perlu mungkin dikurangi dulu untuk investasi. Selanjutnya, sekarang jalannya. Jalannya investasi apa kalau di Indonesia? Nah kita lihat tren saja ya. Tren terbaru di Indonesia, investasi yang populer kripto. Kripto ini matawang digital. Jadi kalau kita rupiah, nah ini matawangnya ada Bitcoin, ada 9.000 matawang kripto yang beredar. Tetapi ya itu tadi masih spekulatif. Di Indonesia jumlah investornya 12,4 juta. Ini lebih tinggi dibandingkan orang yang investasi dalam bentuk deposito. Itu ada 10,6 juta rekening deposito di Indonesia. Reksadana cuma 7,95 juta orang yang berinvestasi. Dan saham sejauh ini baru 3,8 jutaan yang berinvestasi. Jadi kalau Sobat Cuan mau tahu apa sih yang lagi diminati sekarang? Ya ini, obligasi hanya cuma 700 ribu orang. Di bawahnya deposito ya mas? Iya, di bawah deposito yang obligasi. Bukan maksudnya abis kripto malah ke deposito yang aset aman banget gitu. Ini yang investasi saham cuma 3,8 juta ya? Betul. Lebih banyak driver gojik. Kalau gak saya driver gojik tuh 6 juta deh. Sayangnya begitu Yudha. Iya. Nah ini harus diubah, harus diubah gitu. Nah ini ada indikator buruk juga saya melihatnya. Karena berarti semakin banyak kripto yang berinvestasi, ya orang yang berinvestasi di kripto artinya investor yang FOMO ikut-ikutan tuh banyak di Indonesia. Ngikuti hype. Jadi mereka gak ngerti kripto itu seperti apa. Banyak yang udah mengingatkan bahwa ini aset sangat-sangat risky, spekulatif. Tapi pada masuk ke sana. Itu artinya mereka ngikut saja dulu. Itu yang buruk dan harus dijadiin catatan. Kemudian yang kedua. Lompatan yang terlalu besar tapi tidak memiliki basis fundamental. Lah ini mohon maaf Yudha awal-awal dulu ini. Jadi dia pengen mendapatkan investasi cuannya gede. Long term earning 30-40 persen gitu. Tetapi dengan short term horizon. Ya ini ada mismatch. Karena di saham itu harus dibedakan antara investasi dan trading. Kalau investasi berarti Anda mau tidak mau harus mid term atau long term. Kalau trading itu short term dan itungannya apa investasi ini debatable. Banyak yang mengatakan kalau Anda trading Anda hanya ingin mendapatkan keuntungan harian. Berarti Anda sedang bekerja bukan berinvestasi gitu. Karena kalau orang bekerja kan butuh duit tiap hari dapat. Nah ini yang bikin trading agak susah. Karena Anda harus untung setiap hari. Dan itu bikin prinsip-prinsip investasi jadi agak terdistorsi. Saya harus untung, saya harus untung. Makanya harus berspekulasi. Harus ikut-ikutan. Nah itu yang bikin teman-teman yang di saham tadi ada yang boncos dan sebagainya. Ada yang nyangkut gitu. Nah kemudian lupa pada aspek fundamental. Jadi ikut-ikutan itu tadi. Karena di pasar itu pasar saham yang ngedorong orang bergerak bertransaksi itu hanya dua. Grit tadi yang disebutkan ya Mas Yudha. Dan fear. Fear takut. Waduh kayaknya ini mau turun nih saham. Yaudah gue jual dulu. Eh ternyata auto reject atas misalnya. Arah ya tadi. Kisah-kisah sedih ini terjadi karena itu tadi. Hanya ngikut-ngikutin pasar. Maka menurut saya kunci kalau Anda ingin sukses di investasi di saham. Agar siapa tahu bisa kaya raya. Memahami diri Anda sendiri. Jadi Anda profil investor atau trader. Karena saya tidak menyalahkan trader. Anda boleh jadi trader tapi harus komitmen. Trader ya trader. Jangan tadi saya ingin long term earning. Tapi jangka waktunya pendek 5 menit. Ya susah. Gitu. Ya kalau trader tuh harus apa namanya Mas. Harus rajin cut loss ya. Kalau emang rugi jual, rugi jual. Nah saya tuh dulu gitu tuh mas. Rugi 3% saya jual. Rugi 3% saya jual. Rugi 3% saya jual. Rugi 3% saya jual. Lama-lama modalnya kok abis. Harusnya jangan gitu ya. Harus ada untungnya juga ya. Harus ada untung. Dan kalau trader berarti udah milih. Bukan hanya saham yang kira-kira akan anjlok. Tapi udah tau ini ada potensi cuan ini. Oke. Gitu. Kebetulan saya juga trader ya. Aliran saya trader gitu. Jadi kalau yang kayak tadi Mas Yuda. Apa namanya. Alamin tadi tuh mungkin. Awal-awal pasti cuma ikut-ikutan doang. Dan gak tau waktunya dimana kita masuk yang tepat itu. Dimana gitu. Karena. Itu namanya mental judi. Kalau yang seperti itu. Yang ikut-ikutan. Tebak-tebakan. Itu walaupun. Platformnya tuh saham. Ada barangnya. Tapi ketika. Kita bermain seperti itu. Itu sama saja dengan judi ya. Ketika kita tebak-tebakan. Dan tidak tau. Kapan kita. Waktunya masuk. Kapan kita keluar. Dan kita. Gak punya dasar ilmu apa-apa. Hanya ikut-ikutan. Apa yang. Ada di. Rame ini misalnya di forum. Di saham keliatan di running trade. Atau. Lagi naik gitu. Anda lihat di. Top gainer seperti itu. Nah itu ketika anda masih punya mindset. Yang tebak-tebakan. Cuma ikut-ikutan. Itu. Anda itu bukan. Itu namanya. Pure spekulasi atau berjudi. Jadi seperti itu. Bukan trader ya. Bukan trader ya. Bukan trader ya. Karena memang diperlukan skill khusus juga. Untuk jadi trader kan. Betul. Betul sekali. Berarti pembelinya berdasarkan analisa. Bukan berdasarkan. Berdasarkan spekulasi gitu ya mas. Iya benar. Bukan tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan. Oke next mas. Kalau masih ada trading ya mas. Oke. Ya saya pikir ini yang terakhir. Kalau kita bandingkan di luar negeri bagaimana. Nah ini buat pelajaran kita ya. Di Amerika meskipun kripto itu rame. Tapi porsinya kecil. 4% aja nih orang-orang investasi di kripto di Amerika. Yang 28% yang paling banyak itu di saham. Jadi masih tetap investasi di saham itu yang utama di Amerika. Meskipun raja kripto di mana. Ya Amerika gitu ya. Trader-nya paling gede di sana. Ada Elon Musk juga bandarnya di sana. Tetapi paling enggak. 28% orang masih banyakan di saham. Sisanya di properti 26%. Nah dari situ kalau kita dibedah lagi. Di saham Amerika itu. Sepertiganya itu yang punya orang-orang rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapak-bapak yang ya sambil kerja, sambil trading. Ya itu. Investor retail. 34% sepertiganya. Separohnya 22% perusahaan manajemen investasi. Yang luar raksa dana-raksa dana. Yang Sobajuan bisa beli juga. Nah itu yang terbesar kedua. Artinya apa? Retail idealnya memang lebih banyak investasi di saham. Karena itu cara paling investasi ya. Yang paling aksesibel buat investor retail. Untuk mendapatkan keuntungan dan menjadi kaya gitu. Caranya kaya ya itu tadi. Banyak yang harus dipelajari. Nanti mungkin bisa dipaparkan sama Mas Bram. Kemudian saya pikir saya akan menutup dengan ini saja. Targetnya sih bukan kaya raya sih kalau Anda investasi. Ya itu tadi. Pertama kaya raya itu debatable, relatif gitu ya. Tetapi targetnya yang paling penting adalah financial freedom. Itu tujuan akhirnya. Financial freedom itu apa? Anda udah gak mikirin lagi. Udah gak pusing soal cicilan dan sebagainya. Udah aman semua. Anda mau jadi apa? Mau kerja? Silahkan. Kerja yang sesuai dengan hobi. Gak mau kerja? Silahkan. Kenapa? Hidup Anda sudah ada yang nopang. Dari mana? Investasi. Kalau Pak Loke Hong bilang kita itu sleeping investor. Tidur pun duit udah menghasilkan. Ada. Pemasukan. Itu financial freedom. Tapi itu jauh di atas sana. Di tengah-tengah yang bisa kita targetkan lebih real adalah Financial security. Artinya apa? Anda rasa aman. Jadi cicilan berapa? Oh sudah masuk. Tercover. Gaji berapa? Oh masih ada sisa buat nabung. Oh ada dana darurat. Jadi itu aja udah cukup. Udah bikin Anda tenang. Anda udah gak mikirin lagi dikejar-kejar apa. Dock collector dan apa dan sebagainya. Itu yang target yang paling bisa dicapai. Dan menurut saya itu tadi. Spiritual investing adalah caranya. Cara ketiga untuk menjadi kaya. Artinya apa? Bukan berarti spiritual investing itu investasi dalam bentuk sedekah. Enggak. Kayak Yusuf Mansur. Enggak. Tapi spiritual investing adalah Anda berinvestasi dengan mental yang spiritualitas tinggi. Seperti Mas Yuda ini. Kalaupun gagal, nyangkut. Ya gak apa-apa diketawain. Karena nanti juga menjadi cuan juga. Minimal di Instagram ya mas ya. Iya. Jadi jadilah celebgram. Jadi tujuannya pada akhirnya investasi menurut saya adalah Anda hidup tenang. Itu aja dulu. Kalau nanti jadi kaya raya menurut orang. Biarlah orang yang menilai. Yang penting Anda bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan hidup dengan tenang. Itu saja. Oke. Dapet gak saripatinya? Dapet ya teku tangan dong buat Mas Argun dong. Jadi nanti akan kita perdalam lagi nih apa yang tadi sampai Mas Argun. Dan pengalaman-pengalaman. Dan juga dari Mas Bram juga ya mas ya. Nanti kita akan coba lihat kalau direncana cuan tuh apa aja yang bisa direncanakan. Kemudian apa aja yang bisa di tracking gitu. Mungkin diajarin juga kali ya. Untuk melihat saham-saham potensialnya. Tapi nanti ya setelah yang satu ini. Tetap di Cuap Cuap Cuan On Location ya. Kajang Lobeng Festival 2022. Kajang Lobeng Festival 2022. Kajang Lobeng Festival 2022. Kajang Lobeng Festival 2022. Kajang Lobeng Festival 2022.